500 ini Pak, itu juga belum, batasnya belum tepat, gambarannya sini sampai sini nih lho Pak, 1 juta nih Pak mintanya, itu orang minta ya Pak ya, minta tawar-minta tawar aja, siapnya kalau buat rumah daripada Pak Amir kan mendingan ke ini lho ya, iya, mendingan ke ini gitu, kalau kan lempet, lempet gitu tanahnya gitu. Tapi aneh, Pak, tanda ini Pak, kalau saya ini untuk nandain nanti, di kantor aku bisa. Ini mintanya 1 juta, ini kapleng per kaplengnya 500 Pak, kalau nanti depan 1 juta ya belakangnya jangan, 1 juta jangan belakangnya, 250 kali ya, belakangnya, tapi yuk, lebar berapa sama berapa, misalnya dibikin ya, misalnya beli kapleng 500, ada kabeng sih gitu gitu, depannya berapa gitu Pak ya, lebarannya berapa yang kena jalan, eh 20 kali 25 berarti itu, gambarnya sih gitu, gambarnya saya 20 kali 25 gambarnya, kalau kedalamnya kayaknya 25, 25, jadi 3 terlalu lebih, ya kalau seperti ke belakang, ya khususnya kalau dua gendeng gitu Pak ya, dua berendeng itu rata bagus tuh. Halo, Pak, Pak kalau bapak kan nawarin tanah yang kapleng yang ada komedi putar kemarin Pak. Halo, itu depannya berapa Pak, ukurannya berapa kali berapa Pak? bukan lebar yang dipinggir jalannya itu berapa, Aka, 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 Cegimpa aja 20 kali 25 kali ya, depannya 20 gitu ya, Oh gitu Oh gitu Ya Grandmix Mungkin ada Grandmix Apa? Yamaha yang Honda yang 150 Itu 20 sekian juta 20 jutaan Uang mukanya Ini dia 17 Satu bulannya 900 berapa gitu Ya bisa nanti dihitung deh Kalau bener mah Ya 17 17 17 nanti itu tak kasih Tak kasih 100 Ya kasih 100 itu Ya 9 itu lebih dikit pak Ya Ini tanah-tanah ini darah dari sini nih pak Ini tadi yang dicangkulin itu ya Itu udah dipawarin sama saya tuh pak Cuman dia punya tes sama belakangnya pak Sama belakang ya Sama belakangnya 500 Berarti 20 kali 50 Mungkin kalau rumah Tengahnya berjalan ada kesini kali pak ya Iya Kecilan-kecilan pak ya 20 bisa di Ini kan 20 kali 50 Cuman ini kan dipakai jalan 5 meter 5 meter ya 5 meter ya Ini 15 Iya artinya kan panjang 15 Dapatnya rumah Karena kesana 50 Dibagi 7 misalnya Berarti 7 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 8 8 8 8 8 9 100 Ini kanan rumahnya bagus-bagus Tidak ada yang bangun rumah Situ rumah direkt Pak Pak Itulah Dia kondolip Iya Ini kaplin yang gede-gede Mas, kalo kita bangun Orang tidak membeli disini Tidak beli pak ya Kalo gede Orang gede Mau beli tanah Bangun sendiri Iya Iya Jadi dia memang nunggu orang Misalnya saya beli untuk Saya pribadi Seneng 500 Murah kan Eh Oke Saya menunggu Yang kampasai tapi kalau dibangun kecil enggak orang kecilnya enggak suka karena tetangganya enggak cocok kan jadi harus rumah gede persoalannya kalau bikin rumah gede kita harus tanahnya jadi gini ini tanah saya tidak bayar dulu Pak, saya mau beli tapi begini, saya mau cari pembeli rumah saya saya bikin gambarnya di sini, saya jual dulu begitu laku, itu tanah dibayar coba aja kita ngomongin sebab kalau saya beli tanahnya enggak resiko-resiko jual jadi aku mau Pak, saya mau desain dulu saya mau tawarkan, kalau ada orang beli rumah bapak tak bayar tapi kalau belum ada orang beli, saya enggak mau beli karena itu bukan untuk rumah saya mungkin bisa jadi pada hampir hampir halo pak selam udah ya kita jalan-jalan sama saya di sini enggak pak mau ketemunya di mana mau dia di proyek, ambirnya di proyek, mau ketemu di mana terserah dia terserah ya bapak mau ke proyek, enggak usah proyek mana ya betul, enggak usah ya boleh ke situ nanti sampai oh yaudah, saya ke proyek aja ke proyek aja ke itu ya iya tunggu di situ aja halo pak, tunggu aja di proyek deh pak iya di proyek, di jujur, enggak usah ke situ ya ya, ya, ya biar kita muter-muter sana nanti balik lagi ya kan dia di proyek nanti saya enggak harus cepat-cepat caranya gitu jadi kita cari saya gambar dulu carikan pasar ada yang beli saya bangun saya bayar tanah dia tapi kalau saya belum dapet pembeli eh dia ada yang beli ya monggo gitu ya cinta pak karena kalau orang yang misalnya internet tertarik wah pak, sudah laku kan gampang gitu saya model gambar dulu supaya enggak ada risiko kalau di sini di sini mak di sini mak di situ ada juga pak kapal di sini ada 1 juta kata pak ini enggak apa-apa tapi saya bikin itu saya minta datanya saya ukur maksudnya ukur pakai itu aja biasa tuh alat-alat saya ini dengan mantan anak bosnya ini pak tadinya sini di pulung pakai color dia lihat orang dari Lampung pak dari Lampung terlenggan pulung dari color tinggal di rumah saya tidur ngampar boleh kata sama anak saya yang gede tidur gitu pak ya apa dari pulung ke jana sana bukan saya punya usaha dia tak kerjakan ke saya gitu sudah saya sudah diajarin di dek gitu sudah pinter dia mau misah sendiri silahkan saya punya bagian belum dinamu tadinya pak misah ya misah silahkan aja eh kurang ajarnya ya pinter sih kurang ajarnya order saya di mbat-mbatin sama dia itu memang resikonya kalau saya dulu ke Jakarta kan saya ngikut teman saya pak waktu saya di Semarang bangkrut saya di Semarang itu kontraktor lho pak kontraktor ya kontraktor bangkrut hutang saya banyak rumah saya hampir disita gitu loh pokoknya aku gak bisa nyicil bunganya nyicil bunganya pasti disita jadi saya ke Jakarta tidur di kantornya teman saya bapak juga sempet susah juga ya oh bukan sempet lama susah enak aja jadi tidur jadi saya gak punya pendapatan tiap bulan saya bayar bunga dua setengah juta anak saya tiga kan gitu kalau di rumah diamuk sama istri ngamuk ya wajar jadi saya bingung saya pergi ke Jakarta temenku nanti tidur di rumah wah ya enggak lah enggak enak lah jadi saya tidur di kantor nanti ya waktu itu sepi sendirian ya enggak enggak takutnya lah orang paksa kok ya enggak di kantor tinggal di luar juga di masjid juga berani sendiri yang lagi gitu luar biasa ya enggak di masjid di kantor itu yang katanya hantu depannya itu untuk itu rumah hantu kok dan memang waktu itu satu suruh itu memang bau telur kadang bau bunga itu ya nah kakayat sama temen udah kamu bantu-bantuin saya dikasih bayaran 2 juta untuk nyicil bank saja kan saya nombok tapi yaudah tidak apa-apa saya cuma minta syarat gini ini kan tukang desain saya bisa desain hitung-hitung itu kalau saya dapat orderan saya ngitung di kantor itu saya pinjem komputernya saya email dan saya gratis ya pokoknya jangan diganggu